Sebagai sistem penyedia airbinum kota Bengkulu, Bengkulu Tengah Selubah atau Sepam Kopeba yang saat ini sedang dilaksanakan dikeluhkan masyarakat sebab sejumlah kawasan galian menggaguh aktivitas serta lalulitas jalan. Selain itu beberapa lubang galian yang belum dikerjakan juga dinilai membahayakan pengguna jalan. Menjikapi hal ini Dinas PUPR kota Bengkulu meminta masyarakat dapat bersabar. Dikatakan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR kota Toma Iwan pianya mempastikan semua kawasan bekas galian pipa akan dirapikan hanya saja karena proses penggalian juga memakan waktu maka bekas tanah timbunan akan diratakan saat pemasangan pipa selesai. Toma Iwan mengibau kepada masyarakat yang lokasi kediamannya dilalui alur galian pipa Sepam Kopeba untuk dapat memahami pekerjaan yang dilakukan pemerintah karena sebagai upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sementara itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pemerintah kota juga sudah memasang sejumlah papan Iwan di kawasan proyek sebagai pemerintahuan bagi pengguna jalan agar dapat berhati-hati dan bersabar jika di lokasi proyek terjadi kemacetan. Masyarakat terutama di masyarakat yang dilalui alur-alur daripada galian pipa ini kami pemerintah kota Bengkulu berharap agar sedikit bersabar karena pelaksanaan daripada kegiatan pemasangan pipa ini sedang berjalan dan penyempurnaan daripada kegiatan ini akan selalu kita rehab terus akan selalu kita rapikan kembali agar tidak terjadi masalah di tengah masyarakat kita. Perdi Duwensya, RBTV melaporkan